Saya kalau ke mal itu, selain nyari barang kebutuhan buat games, nyari jodoh ya? Banyak yang bilang kalau ngemau nggak usah kesuluh. Saya lihat ada anak itu juga boleh masuk. Bersama aku malam-malam juga sempat tempat karaoke aja udah bisa open kok. 17 tahun ke atas itu udah rame. Tolong dong ini bisa makan, karena secara lokasi kita berdekatan. Secara regulasi kita berjauhan. Jauhan. Jadi, mau solum mungkin merasa tidak diuntungkan. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Hai, ketemu lagi di Aku Wakilmu. Dan kali ini spesial banget kenapa? Karena Esa sebenarnya kalau diitung-itung sudah menjadi tamu yang kedua. Tapi yang pertama dulu, karena memang belum begitu jelas ya. Belum jelas. Waktu itu, saya dengan Pak Ginda itu masih di, kita masih di pakai handphone biasa. Nyubi, nyubi. Nyubi, belajar-belajar dan bikin podcast-podcast awal. Dan sekarang justru setelah pandemi, malah dia ngabis-ngabisin uang dia sendiri sih ya. Untuk beli kamera, beli. Ya ini nggak kalah lah sama youtuber-youtuber yang sudah ternama. Alah, gaya. Ngeci-ngeci. Dan dia pas sekali spesial kenapa? Karena gaya saya dengan beliau nggak terlalu banyak beda. Dari atas saja, outfit-nya udah sama. Topi udah sama. Ya, kacamata udah sama. Gitu. Yang beda cuma ini doang. Aku pakai baju. Kalau dia pakai yang t-shirt banget ya. Nah itu. Tulisannya apa tuh, Bos? Valentine bukan budaya kita. Budaya kita tersingguk cocok. Cocok nggak? Aku mau namain lagi. Valentine bukan budaya kita. Budaya kita ghibah. Bener banget. Bener banget. Tapi ini bukan podcast ghibah loh ya. Bukan, beda-beda. Kita ngasih edukasi dan konten-konten kita memang komitmen dari awal tuh selalu bukan konten sampah. Kita selalu ngasih konten yang positif. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Dan terbukti positif kenapa? Buktinya banyak yang support kita. Amin. Walaupun kita kalau dibilang ini dibilang support juga gimana? Kita yang support mereka. Betul. Saling mengisi. Saling mengisi. Yang namanya jagungan itu kan harus ada sukuannya, Bos. Oke. Terima kasih buat TOS. Kita beli ini segini harganya kalau nggak salah ini sekitar 10 ribuan, 12 ribuan, 7 ribuan sampai 10 ribuan lah. Oke. Ini produk lokal juga, Bos. Kita support juga. Dan di belakang kita ini yang spesial di sini itu adalah setiap kali kita bikin konten itu selalu judulnya dipajang di t-shirt. Dan ini beli, bukan gratifikasi atau apa. Perlu dicatat ya. Kita beli pokoknya. Nah, karena konten dia. Kalau konten, aku gratis dong. Aku DC. Endos, Dewan kok. Dewan gratis. Nah, nggak enak. Nggak enak. Beda. Jadi semuanya beli ya. Kita nggak ada yang bener-bener gratis. Nggak ada. Oke. Dan di sini tulisannya ada mal pandemi dan nasibnya kini. Kita nanti akan kupas seputar ini. Tapi sebelumnya, Esa pengen nanya dulu, Bos kabarnya gimana? Baik, sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Makin mudah, beda, dan berbahaya loh kamu. Makin tua makin jadi ini kayaknya. Oke, ini istimewa karena di episode-episode berikutnya sebelumnya pasti udah pada tau bahwa bedanya di podcast kali ini adalah harusnya tuh aku sebagai bintang tamu tuh yang diinterview. Betul. Tetapi di sini tidak, saudara-saudara. Justru malah saya yang harus menginterview dia. Bukan menginterview, tepatnya aku lebih ke pengen, aku yang nanya-nanya lah tentang keresahan-keresahanku selama ini. Aku wakilmu. Nah, itu maksudku. Karena Anda kan duduk di komisi... Satu sekarang. Bos, di komisi satu tugasnya masih sama ya? Tentang pemerintahan, POPP itu masih tetap ya? Masih. Perizinan. Perizinan juga? Perizinan juga. Perizinan apapun? Apapun. Termasuk jualan kayak gini? Iya dong. Kaki lima loh bos ini. Loh, semua usaha pada prinsipnya harus berizin. Oh, tapi saya aku yakin ini dia udah izin. Minimal izin orang tuanya lah ya. Maksudnya minimal itu. Seh, dari awal daripada nanti kita ngomong itu udah gak dingin lagi, ngicipin boleh gak? Boleh, boleh. Namanya podcast ya. Siap. Sebelum kita mulai yang agak-agak berat topiknya ya, kita nyantai dulu lah. Ada yang menarik bos di minuman tos ini. Topik sendiri itu kependekan dari tempatnya orang sinting. Wah. Dek-dekan lah kemana. Tapi bukan sinting yang negatif. Ya, bukan sinting yang negatif. Sinting yang positif dalam arti, kan orang tuh out of book katanya. Bapak pikirnya. Akhirnya mereka menciptakan minuman yang tagline juga keren. Seleramu memerdekakanmu. Wiss. Nah, kalau mungkin di sebelum-sebelumnya cuma minuman doang. Ini kita beli yang komplit, paket komplitnya. Ini ada kayak semacam burger, tapi rotinya tuh roti warnanya hitam bos. Hitam nasibku bos. Nah, ini nih ya. Nanti kita makan habis acara aja ya. Saya yakin habis ngobrol-ngobrol pasti lapar. Dapat ide ini. Apa itu? Kalau biasanya sebelumnya kita hanya beli minuman, ke depan kita juga beli makanan. Saya punya ide lagi. Apa lagi? Nanti belakang digedekan ada soru mobil motor sekalian. Kita jualan. Totalitas. Kalau itu nggak bisa kalau suka beli. Bagaimana kalau kita tambahin satu room? Karaoke. Itu lagi marah loh bos. Itu yang mau kita tanyakan juga ntar. Oke, oke. Nanti kita tanya. Nah, itu menarik. Karena kan kalau pertama aku pengen bahas soal malu dulu nih. Beberapa hari terakhir ini. Aku beberapa. Dari sejak corona. Minggu-minggu pertama itu. Aku memang udah ke mal bos. Jadi awal adanya peraturan bahwa tidak boleh ada aktivitas di mal dan sebagainya. Itu sepi banget. Jadi aku merasa kesannya kayak sultan. Jadi mal tuh kayak milikku sendiri. Yang datang cuma aku to. Gila. Orang-orang perhatiannya pada aku semua dong. Nah, itu awal tuh. Kemudian setelah berjalan setabis itu hampir 3 bulan nggak pernah ke mal. Beberapa waktu yang lalu kemarin. Aku sempat ke mal lagi. Ada beberapa mal yang memang udah mulai ada pengunjungnya. Tapi ada beberapa yang beberapa malah kan udah harus kukut. Karena tidak mampu bayar sewa dan sebagainya. Nah, ini yang pengen kita tanyain. Pertanyaan besarnya. Nasib mal ini kedepannya emang sesuram itu ya? Ini, 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 ini yang aku harus juga agak penasaran juga. Jadi gini, mal itu aku lihat juga di awal-awal semua sepi. Sekarang aku lihat jalannya udah mulai rame. Betul. Tongkrongan udah mulai rame. Pitan udah mulai rame. Yang masih kelihatan sepi, baru maulnya. Yang masih belum kelihatan bergerak maulnya. Padahal, apakah nabioskopnya tutup ya? Mungkin. Mungkin salah satu itu. Cuman, yang aku selalu sampein adalah, yang aku lihat adalah adanya regulasi yang menurut saya, apa ya, perlu kita... Gaji ulang? Gaji ulang, evaluasi bersama lah. Jadi, saya masih bingung ya, ketika beberapa tempat-tempat sudah mulai rame, ini mal kok masih sepi-sepi aja. Jadi, ternyata setelah kita baca, memang ada dua regulasi yang mau ada. Yaitu yang pertama, ada dua regulasi. Yang pertama namanya, Perwali nomor 10 tahun 2010. Artinya itu memang regulasi dari lokal nih ceritanya? Dari Pemkot Solo doang nih? Dari Pemkot Solo. Buat regulasi, kaitannya bagaimana penanganan COVID di kota Solo. Namanya Perwali nomor 10 tahun 2020. Lu apa bunyinya ya? Lu, anggota Dewan. Gak ngetes dulu nih. Cuman nanya doang. Wisat tulis loh, yan. Wisat tulis mau. Nah, sekarang juga beredar edaran wali kota. Baru nih? Enggak, setelah ada perwali juga ada edaran. Dan memang diamanatkan di dalam edaran itu adalah salah satunya yang agak mungkin membingungkan bagi beberapa orang adalah batasan usia yang boleh masuk kemah. Oh iya, katanya 15 tahun ke bawah gak boleh masuk. Nah, 15 tahun gak boleh masuk. Nah, yang jadi persoalan selama ini adalah ketika diperbolehkan maul buka dengan menjaga protokol kesehatan, saya sepakat. Oke. Tetapi ketika usia dijadikan salah satu ajuan, saya bukannya gak sepakat. Cuman, mestinya kita menyamakan kebijakan ini dengan wilayah sekitar kita. Oh, ngerti. Oke, gue mau ngebandingin kalau begitu nih. Karena kan gini, kemarin kan ada suatu waktu aku nyoba nyari barang kebutuhan gitu ya. Untuk kemisi lah, bos. Aku tuh kalau ke mall tuh pasti karena butuh, bukan karena pengen. Eh, bukan karena pengen tok, enggak. Tapi karena emang butuh. Gaya. Gaya. Di mall yang di sekitar Solo, gue gak akan nyebutin, gak nyebutin mall mana, tapi gue inisial aja. Jadi di Solo Square. Kan inisial gitu ya. Inisial. Inisial, bos. Terus aku ke Grand Mall. Inisial juga loh itu loh ya. Kan lengkapnya Solo Green Mall. Grand Mall. Nah itu gak ada kan. Aku hijrah lah ke mall sebelah nih. Gue gak juga gak nyebutin. Sebut aja The Park. Ini inisial loh ini loh ya. Inisial. Inisial. Di sana, gue nemuin barang ada di sana. Dan kondisinya emang beda. Gue juga lihat, saya lihat ada anak kecil juga boleh masuk. Maksud kamu itu? Iya. Jadi, jadi mungkin menurut saya kita perlu berkolaborasi antar wilayah ketika membuat kebijakan yang sifatnya semua akan terdampak. Jadi, saya sepakat ketika ekonomi, ya mungkin di awal-awal, tolong jaga jarak, pakai masker, bahkan sampai hari ini tuh masih terpenting. tetapi ketika sudah terlalu lama dan ekonomi perlu digerakkan, jangan bikin regulasi yang yang maunya membuka perekonomian, tapi faktanya malah menyusahkan. Ya tadi. Iya, iya, iya. Banyak yang bilang, kalau nge-mall gak usah ke Sulu. Kita nge-mall ke... Wah, itu merugikan juga loh. Kabupaten sebelah. Iya. Karena saya selalu mengatakan, yang ke mall itu gak cuma mau mencari hiburan. Oh, iya. Mall itu adalah mungkin salah satu lokasi one-stop shopping. Saya kalau ke mall itu, selain nyari barang kebutuhan buat MC, nyari jodoh loh. Wah. Saya tuh nyari cowok-cowok ganteng yang kira-kira mau dengan saya. Iya, iya, ngerti-ngerti. Terus, terus. Iya, jadi. Jadi kan, saya kasihan sama teman-teman mall yang ada di Sulum, khususnya ya. Wah, tolong dong ini bisa makan. Karena secara lokasi kita berdekatan, secara regulasi kita berjauhan. Jadi, mall Sulum mungkin merasa tidak diuntungkan. Betul. Faktanya, tempat-tempat lain udah mulai rame, coffee shop, bedangan, dengan segala macam protokol kesehatannya. Sorry, bro. Nggak usah tempat-tempat yang lu sebutin tadi. Aku malam-malam juga sempat tempat karaoke aja udah bisa open kok kafe-kafe yang 17 tahun ke atas itu aja udah rame, bos. Ada dong, kafe 17 tahun ke atas. Ada dong. Ada. Wah, info-info. Ini info. Info baru gitu loh ya. Sorry. Nggak usah pakai inisial nanti jabri aja. Kalau ini jangan. Jangan. Gitu. Artinya memang ini memang kok kayak menganaktirkan mall ya kayaknya kebijakannya. Ini aku dari orang awam loh ini loh. Ngomongnya loh. Karena jujur bos, aku merasa dirugikan juga. Kenapa dirugikan? Mata penceranku 50-60% tuh dari mall juga. Ketika mall bikin acara pasti kan ngundang Esa hebat sebagai MC-nya nih. Sorry ya. Ya, setidak. Dan ini Esa sebagai ketua MC Suloraya juga menerima keluhan-keluhan dari teman-teman MC member-member apa namanya di MC Suloraya. Bos, ini kok Pak Ketuh panggilnya. Pak Ketuh, kok ini kapan dia mau kira-kira mulai menggeliat lagi nih? Sudah ada. Cuman paling yang mall yang ada restonya yang wedding kan. Kalau wedding kan kebencangan pemerintah ada nih. Ada. Tidak dibatasin berapa tapi 50% dari kapasitas gedung kan. Nah, artinya misalnya kapasitas gedung bisa 500 250 orang bisa masuk dong. Tidak menyulai aturan. Cuman mallnya yang tidak ada bos. Nah, ini bagaimana nih? Ya, ini sebagai wakil rakyatnya Mas Esa yang juga merupakan ketua MC Suloraya saya akan menjawab. Wah ini. Saya akan menjawab. Jadi, ini yang saya sampaikan. Kita butuh komunikasi. Baik dari pemerintah pengusaha dalam hal ini mal masyarakat kenapa sih regulasinya bikin membingungkan. Jadi, ya katanya mau menggerakkan ekonomi. Ya, ayo kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan lah podcast ini kita didengarkan teman-teman masyarakat melihat terus kita punya pandangan yang sama. Ya. Ayo dong kita kita perbaikilah sedikit regulasinya. Berarti kita gak perlu demo-demo nih ya? Ya, sepanjang Cukup-cukup nyampein ke dirimu loh nih loh bos. Biasanya sih gak usah demo. Sekarang kan viral aja udah. Demo juga kalah sama yang viral. Jadi, netizen tuh lebih kejam sekarang ya? Iya, netizen tuh lebih kejam sebenernya. Lebih nyampe sebarangnya. Tapi, saya selalu menyampaikan ayo kita samakan frekuensi kita. Betul, betul. Kita samakan. Sampaikanlah keluhannya. Kenapa disana bisa, disini gak bisa. Artinya bisa dirubah kan itu? Kenapa tidak? Jadi, saya juga termasuk orang yang kemana-mana milih lokasi. Kalau tempatnya terlalu rame, saya pilih ganti lokasi misalnya mau makan. Nah, sekarang kayaknya yang sepi ya memang di mal. Betul, betul. Jadi, daripada saya ke rumah makan lainnya, entah di bingkir jalan atau di mana, yang lebih sepi malah yang di mal kayaknya. Ini, ini saya menarik. Ini kan ada dan nasibnya kini, aku dengar-dengar. Ini mudah-mudahan cuman apa namanya, gosip-gosip dari kayak akun-akun maklambiturah dan sebagainya. Mudah-mudahan ya, bos ya. Dengar-dengar ada beberapa investor yang berhubungan dengan mal, itu katanya hanya ngabisin kontrak sampai kontrak itu selesai dan mereka akan cabut dari kota Solo. Nah, itu yang itu yang Benar gak sih itu, bos? Aku gak tahu. Aku gak tahu. Tapi, aku pernah dengar. Ini kita mau keluar udah gak kuat bayar sewanya. Iya. Jadi, aku selalu mengatakan ini mal, bioskop sudah tutup. Gak tahu. Kalau nanti tenan-tenan yang besar seperti supermarket, department store, itu cabut, terus asiknya apa ini ke mal? Benar. Jadi, tolong supaya kota ini tetap produktif. Ya, kalau memang salah satu kendalanya ada di regulasi yang tidak sama dengan wilayah lain, ayo dong kita samakan persepsinya. Iya, iya. Oke, ini sebenarnya aku gak selalu menghindari kata masalah ya. Cuman memang salah satu tantangannya adalah ketika orang keluarga, misalkan family, datang ke mal, gak mungkin lah gak bawa anaknya, bos. Kan gitu kan? Artinya kalau hanya merubah itu saja, aku pikir kayaknya bakal sudah bisa merubah kondisi deh. Artinya saatnya memang peraturan yang berhubungan dengan misalkan boleh lah bawa anak, karena gak apa-apa kok gitu. Minimal itu. Aku yakin udah membawa perubahan besar loh itu. Saya sepakat kalau anak-anak usia lima ke bawah misalnya ya. Dalam hal betul-betul perlu pengawasan orang tuanya, gak usah ke mal. Di atas itu sepanjang dia kesana memang punya keperluan yang jelas atau diawasi oleh orang tuanya misalnya. Kenapa gak? Tapi aku sepakat misalnya anak-anak yang di jam sekolah ke mal sampai di mal cuma nongkrong ya itu gak usah lah. Tapi kalau dia ke malnya sama keluarganya misalnya mau makan, mau beli baju, mau beli kebutuhan rumah tangga dalam satu lokasi menghemat waktu ya mestinya bisa diizinkan. Benar, benar. Sepanjang itu tadi. Protokol kesehatan betul-betul kita jaga. Iya, jomblangnya gini kalau dari kacamata Sari ya, jomblangnya gini. Ketika peraturan seperti itu diterapkan di satu tempat taruh kita bilang di mal ini, lah kan yang bukan mal kayak toko-toko apa. Itu anak-anak boleh masuk juga. Lah ngapain gitu loh. Betanya apa. Toh, sorry, lebih ekstrim lagi bos. Lebih ekstrim lagi. Mana? Apakah emang itu artinya berbanding lurus dengan penambahan jumlah pengidap COVID? Kan gak juga gitu faktanya. Data-data yang Esa baca sampai sejauh ini itu juga gak ada penambahan yang signifikan. Artinya misalkan nih dengan orang tidak ke mal sama sekali kemudian orang gak boleh ke mal sama sekali itu juga segitu-segitu. aja sih kalau aku lihat. Kalau ini ini aku mau ngomong dulu ya. Kalau kita baca perbalinya seingat saya sebenarnya yang dibatasi bukan hanya di mal. Oke, harusnya kan? Harusnya ya. Termasuk minimarket gak boleh masuk. Beberapa udah diterapin? Ya kita lihat aja. Kemarin ke apa namanya Superindo ini inisial lagi ya Superindo itu anak kecil gak boleh masuk loh bos. Akhirnya apa? Akhirnya dia gak jadi masuk. Yaudah lah anaknya nangis gak jadi masuk ke situ. Itu kan agak besar tuh minimarketnya. Yang kecil kayak inisial lagi. Yang lebih kecil lagi. Inisial tarolah kayak inisial INDOMART inisial semua. Itu juga gak bisa ya? Ya aku lihat masih boleh kok. Boleh aja. Makanya aku selalu sampein ayo dong kita kita ngobrol kita buka itu regulasi. Gimana caranya gimana? Itu yang bisa cuman ini ya? Anggota Dewan doang ya? Enggak lah. Apa kita perlu bikin repetisi apa petisi? Katanya mau demo. Kayak gitu bisa? Ya yang jelas ayo kita komunikasikan. Oke. Cara komunikasinya maksudnya berarti? Ya bisa bersurat bisa datang. kalau urusannya cukup di saya ya cukup WA cukup mention kita cari solusi sama-sama. Kan ya ini kan regulasi. Yang paham regulasi siapa aja sih sebenarnya. Pemerintah mungkin pendekatannya bagaimana penyebaran COVID ini tidak kemana-mana. Oh iya itu aja tugas. Utamanya kan itu doang kan? Ekonominya kita buka. Betul. Tapi secara regulasinya dibuka tapi gak bisa jalan. Nah ini akan butuh masukan. Nah itu. Nah saya gak tahu apakah pemilik mal misalnya ya yang katanya udah mulai sepi malnya tenan-tenanya udah mau pada keluar solusinya apa? Sudah ada bos yang keluar bukan mau lagi. Kemarin beberapa tempat yang biasanya aku kunjungin itu ada aku kan ngobrol juga sama salah satu pengurusnya di mal-mal itu kan kita juga sering lah orang-orang sulokan itu-itu aja kan orangnya. Itu dia udah kehilangan 16 tenan bos. Ini yang di SGM loh. 16 tenan loh. 16 tenan. 16 tenan hilang. Serius. Jadi yang di tempat handphone-handphone itu jelas itu hilang. Terus ada tenan yang di makanan yang di food court-nya hilang. Beberapa tempat lagi yang di kayak yang di baju-baju di bawah-bawah itu hilang. Dan ini mau lagi tinggal ngabisin doang beberapa. Nah makanya itu jangan sampai ya suka gak suka ini kota ini akan berkembang akan bisa lebih maju tapi jangan salah dia juga butuh pemasukan. Pasti. Nah ketika ekonominya gak berputar PAD yang masuk gak maksimal kemudian pajak pusat juga gak maksimal karena banyak toko yang gak buka ya ini harus kita cari solusinya. Bagaimana supaya ya kalau bisa ya saling membelanja lah. Benar. Kata-kata orang saling membeli kita you punya apa kita beli you punya apa beli ya supaya jalan aja ekonominya kenapa gak jadi ayo kita kita bersama-sama jangan sampai ya salah satu yang lainnya kayaknya udah udah mulai naik ya aku kemarin naik gojek juga aku tanya gimana orderannya pak udah mulailah pak udah mulai udah jalan ya ternyata oke benar-benar dan ini ano bos pertanyaan yang mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman juga khususnya teman-teman MC aja atau pelaku entertain yang mereka mengandalkan pemasukannya dari event atau acara dan kebanyakan acara kan seringnya kan di tempat-tempat umum kan nah artinya kalau menurut prediksi dari Pak Ginda sendiri nih kira-kira kapan ya bisa rada lancar lagi gitu tuh apa harus nunggu dari pusat atau setiap daerah ada kebijakan sendiri yang memang lokal doang bisa gitu kalau mau cari aman ya kita nunggu vaksin ya tuh enggak kita masyarakat kita masih banyak yang apa ya ngeyel gitu sekarang lagi dibuat berwali oleh Pak Wali Kota mungkin minggu-minggu ini akan keluar yaitu masyarakat yang ada di Kota Sulu yang tidak memakai masker di tempat-tempat umum akan kena sanksi enggak didenda sih tapi kongresi kalen oh jadi lebih ke sanksi sosial sosial ke si kalen membesikan sungai kalau tidak memakai masker begitu juga oleh penjual-penjual yang tidak menggunakan maskernya saat berjualan kenapa sih baru dilakukan sekarang saya pikir ini dilakukan sekarang karena ya itu tadi icik dong ngeyel ini kalau enggak ada tindakan tegas ya itu tadi nah kembali ke pertanyaannya kapan event-event ya paling aman ya nunggu vaksin kalau mau di tengah-tengah itu ya ayo buktikan dulu protokol kesehatannya selama setiap hari kita masih ada lihat penambahan yang positif yang suspek yang makin nambah terus ya? masih masih nambah masih nambah per hari ini seingat saya tambah 14 ya jadi masih ada penambahan jadi ayolah kita jaga saya rasa pemerintah juga enggak akan membuka sekolah dulu ya ketika ini sekolah aja enggak dibuka aja nambah kok apalagi kalau enggak ditambah tapi saya sepakat kalau ekonomi harus dijalankan mal bisa berjalan event-event bisa berjalan tapi bisa enggak menjamin bahwa penyebarannya tidak akan kemana-mana oke oke sekarang kita akan kasih positive vibe nih bos sebelum kita closing artinya kalau menjawab pertanyaannya ini mal pandemi dan nasibnya gini ini dari Pak Ginda sendiri optimis apa apa sih misalnya loh kita harus selalu optimis selalu akan ada jalan tapi yang yang mau saya sampaikan jadi hari ini edaran wali kota itu sudah tidak berlaku yang mana tuh yang 15 tahun serius udah boleh sekarang tapi yang berlaku di edaran terakhir bunyinya kalau edaran ini tidak diperpanjang maka perwali yang berlaku boleh kan perwali itu nah perwali bolehnya 18 tahun kebawah kok malah 18 tahun iya itu bunyi perwalinya oke jadi ini saatnya ya mudah-mudahan akan ada perubahan kebijakan lagi tetapi saya sampaikan kalau dalam edaran wali kota saya tak buka SD ya biar apal biar apal bener oh iya salah boleh saya tak baca aku lihat nah di perwali itu anak-anak yang belum berusia 18 tahun tidak boleh masuk ke beberapa lokasi termasuk di dalamnya itu malah lebih ekstrim lagi dong itu kalau kita patokannya perwali makanya saya selalu bilang ya mau perwali mau edaran output yang utama adalah ini adalah guidance oke bukan berarti boleh dilanggar tapi tujuannya dibuat perwali perda dan segala macamnya adalah untuk kepentingan kita bersama sekarang yang utama adalah bagaimana penyebaran tidak lebih tambah luas lagi tambah banyak lagi jaga protokol kesehatan bikin regulasi yang lebih baik protokol yang lebih baik kalau memang anak-anak misalnya kita izinkan masuk misalnya di atas 5 tahun dengan catatan bla 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 oke oke atau kayak di Jakarta ya di Jakarta itu aku lihat ketika kalian mau ke mall kalian harus kasih barcode jadi kalian akan kecatat oh gitu jadi ketika nanti andai kata ada yang positif mereka bisa tracing siapa aja yang ke mall hari ini siapa aja yang ke mall tanggal sekian oh ya langsung ketahuan dan mereka tinggal di cek oke datanya ada kemarin saya ke Surabaya di Surabaya itu di mallnya itu tidak boleh berpapasan jadi jalur pejalan pengunjung masuk yang ada keluar berbeda jadi kalau masuk itu gak mungkin ketemu berpapasan itu gak mungkin jalannya ke sana semua yang satunya ke sini ya kayak satu arah ya satu arah saya rasa tujuannya ya supaya tidak ada penyebaran droplet itu tadi ayolah kita kita sepakati bersama baiknya seperti apa demi kepentingan kita bersama oke oke masuk akal bos masuk akal tetap ada harapan saya percaya bahwa dan satu lagi yang kita harus percaya juga bahwa ada Tuhan oke berbanyak doa berbanyak doa ya tolong amal ibadahnya tapi tenang yang jahat tetep jahat gak apa-apa karena jahatmu memang sudah ditadirkan juga bos kamu jadi orang jahat itu ya memang biar komplit biar ada orang yang baik gitu loh kamu dibilang baik kan karena ada orang yang jahat kan gitu ada orang ganteng karena ada orang jelek bos oke gitu kan gitu ada yang jadi dewan ada yang bukan oke itu ya mas itunya oke jadi teman-teman mudah-mudahan apa yang kita obrolin di episode kali ini bisa memberi dampak yang positif lah ya setidaknya tidak memberi faedah pun misalkan minimal buang-buang data kamu lah ya sampaikan saran kritik masukkan di komen kesini komen silahkan ini ada hadiah gak sih giveaway gitu kita mau ngasih-ngasih itu gak bisa ya bagian mu bener oke buat yang ngasih komentar terbaik menurut timnya aku wakilmu nanti akan mendapatkan satu t-set keren dari hebat istor oke siap dan bisa follow instagramnya esahebat aja esnya 2 atau subscribe channel youtube-nya esahebat baru 500 tolong ya biar seribu gitu sampai akhir tahun please banget gak apa-apa aku wakilmu aku udah pesen manahan tolong anggota dewan teman-teman itu selalu subscribe channelku ya yuk iso tambah 45 lah 45 45 45 lah lumayan 47 nih udah dia udah subscribe tapi apapun itu yang pasti sesuai dengan dengan teks lainnya aku wakilmu apa bos ide gilamu ide gilamu oke nah apa aku coba apa itu bos kok ide gilamu jadi kalau punya ide gila apa disampaikan gitu aku modir ya ini dewan ginda melayani aspirasimu wow sadis bro sadis tos ide gilamu i apa tadi ide gilamu ini dewan ginda melayani aspirasimu tos lagi bos minum 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 hmm kayaknya cukup bos aku udah ada panggilan lagi aku harus mangkal disana perembangan oke nanti satpul aku kasih tau yes kita dukung terus ya jadi sekali lagi ini adalah channel yang luar biasa kenapa karena kita udah terwakili kalau mensel selama ini bahwa ngobrol dengan anggota dewan itu susah banget birokratif banget no itu sekarang udah kita rombak ya bro ya ya oke kita udah ada wadah sendiri dan kamu bisa gabung kapanpun dan bedanya lagi di channel yang menarik seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa bintang tamunya yang akan menanya-nanya sama yang punya tuan rumah ini nah ini yang beda juga ya entah karena memang dia gak punya pertanyaan dia hanya punya jawaban jadi kita nanya-nanya jadi kebebasan luar biasa merdeka banget disini ya betul oke terima kasih buat yang udah support acara di episode kali ini termasuk TOS ya seleramu memerdekakanmu dan juga terima kasih juga buat mouse tour yang t-shirtnya selalu di setiap episode-nya bakal dipajang disini ya judulnya beda-beda aku menunggu nasib manusia malam ya entah ini episode yang kapan aku tunggu bahas itu bahasnya nasib manusia malam bagaimana selama corona kita tunggu nanti mudah-mudahan ada jawaban yang menarik oke Pak Gida terima kasih terima kasih udah diundang untuk kesekian kalinya ya sampai jumpa di podcast episode berikutnya saya Isaheba ciao salamualaikum terima kasih selamat menikmati